Makan pengawet kali ya. Oh, gue pikir makan menyan. Ustaz Oji. Amin. Si ucil tuyu yang suka melawan. Mencuri tak mau dia. Nah. Ya Allah, surprise banget. Ini ada. Itu keke bukan sih. Ini ada, ini. Beneran legend banget. Ini legend banget loh. Gue pas bilang legend tuh, pesan gue. Wah. Ya ampun. Eh, guys ini gak settingan banget guys ya. Ini tiba-tiba muncul. Ini tuh ada apa ya. Disitu kok rame banget sih suaranya tau sendiri gitu. Ya, ini adalah my best friendku. Ini adalah Oji Saputra. Dave, mungkin ada Kak Oji juga gitu kan ya. Gue tuh dari tadi kan, Kak Oji, gue tuh penasaran banget loh. Mau ngeliat Dave itu nyanyi. Oh iya cuat. Single terbarunya. Oh gen banget. Oke. Kakak udah liat? Eh, maaf ya. Gue pengen ngeriasnya dia. Tapi ini gue sebagai penasaran rias. Promo di sini kali-kali. Oke. Oke. Oke, Dave. Kita nyanyiin dikit ya? Iya. Dikit aja. Banyak. Gak mau sedikit. Apa lu mau gue mewek? Mau melar air mata? Banyak. Gue baik lah. Jadi makin penasaran. Oh iya iya bener bener bener. Yang terbaik harus berpisah melegakan resah yang sudah merelakan rasa yang telah terbentuk dari awal jumpa. Gila guys. Nih. Kan udah denger suaraku nih. Iya. Nah sekarang gantian. Eh mau kemana? Aku makan dulu deh. Oh gitu. Iya bener juga. Tapi guys. Terus ya jangan kemana-mana ya. Karena sebentar kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sang legend. Nah. Dave makasih. Dave makasih banyak. Sama-sama. Untuk bisa hadir di channel YouTube Keketan. Dan terus terang Keketan itu bangga banget. Karena kita memiliki satu musisi juga. Rangers juga. Dan penyanyi juga. Ini adalah anak muda guys ya. Umurnya belum sampai 25 tahun. Tetapi mempunyai prestasi yang cukup sangat gemilang. Bener gak Kak Oji? Kita mau nanti Dave sampai seperti kayak Kak Oji. Yang sampai hari ini masih melambung banget namanya. Berharapnya. Belajarin ntar saya bersifatnya. Supaya tetap bisa bertahan. Oke. Dave mau disampaikan apa gak? Buat penggemar-penggemar Keketan semuanya. Oke. Untuk semua penggemar Kak Keketan. Selalu support channelnya Kak Keketan. Thank you. Jangan lupa di subscribe. Teken tombol lonceng ya. Yes. Jadi semua update-annya Kak Tata. Eh Kak Keketan yang ada di. Kok Kak Tata? Kak Tata itu manajer lo. Karena tiap hari pengguna kasihnya banyak mulu. Jadi kenyang-nyang. Nyalain tombol loncengnya. Supaya semua update-annya terus. Dan satu lagi jangan lupa pantengin juga channel Youtube gue. Dave Official. Instagramnya Dave Underscore Ivankia. Oke. Dave thank you banget. Semoga aku doakan nanti single terbarunya itu bisa berat beribu-ribu copy. Amin. Amin. Dan juga nanti bisa menjadi sukses di usiamu yang muda. Amin. Salam buat Tata Lim ya. Siap. Ya. Itu juga temen baik gue. Salam buat Tata Lim. Semoga sukses juga untuk bisa membangun nama Dave itu menjadi melambung. Amin. 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 Guys. Tentunya kalian masih terus ingat dong yang namanya OG Saputra ini adalah sang legend banget ya. Berarti kalian yang ingin mengingat saya. Kalian sudah mempunyai KTP seumur hiri. Hahahaha. Coba. Kak. Lu kan punya satu ciri khas. Gak bisa udah tua. Hahahaha. Siapa bilang udah tua. Oke. Oke. Kak OG. Ini thank you banget ya. Sudah bisa hadir dalam YouTube channel Keketan. Seneng banget. Aku dong seneng banget. Walaupun gak diundang gue udah ketemu. Ini ya. Kalau gue gak ketemu gini gue gak pernah diundang ya. Hahahaha. Oke. Kak OG. Ini aku lihat ya. Dari kita pertama kali kenal sampai dengan hari ini. Ini nih Kak OG. Ini masih seperti ini aja guys. Lihat aja kagak ada kriput-kriputnya. Gila. Oke. Kebanyakan makan pengawet kali ya. Oh gue pikir makan lenyan. Hahaha. Kak OG. Bisa tampil bugar seperti ini. Apa sih rahasianya Kak OG. Rahasianya gampang banget. Kalau saya itu. Jangan membawa masalah ke tempat tidur. Hahaha. Jadi kalau misalnya gak bisa mikir. Udah. Aku mahangke. Besok aja dilanjutin. Jadi masalah hari ini. Selesaikan hari ini. Kalau gak bisa selesaikan. Besok. Tinggalin. Iya. Jadi. Pokoknya di tempat tidur. K OG harus tidur. Dan harus ngorok sekeras-kerasnya. Karena gini. Tidur itu adalah satu. Apa ya. Maksudnya itu kan. Tidur itu yang membuang segala macam racun. Apa segala macam. Yes. Jadi. Detox. Hahaha. Ketengon tuanya. Hahaha. Nah. Jadi tidur itu adalah detox yang terbaik. Iya. Gitu. Karena. Kita tuh kan setiap jam tuh kan ada fungsinya kan. Gitu. Jadi. Kalau udah jam-jam tiga tuh kenapa kita suruh bangun. Jam empat gitu. Itu kan. Oksigen kan turun. Gue pikirnya suruh sholat. Sholat lebih banyak. Itu juga. Iya. Jadi itu yang membuat rahasia Oji Saputra itu terbongkar. Nah. Pak Oji. Saat ini. Iya. Aku lihat kan memang Kak Oji ini memang lebih banyaknya itu adalah off-air. Iya. Iya. Jadi. Kalau aku lihat di Instagram Kak Oji gitu ya. Itu semuanya adalah Kak Oji tuh pergi ke luar kota gitu ya. Ya Alhamdulillah. Itu sebenernya ngapain sih Kak? Macem-macem. Jadi kan apalagi kan sekarang udah lagi masa Covid begini. Kan aku udah nggak manggung. Iya. Nggak bisa nyanyi-nyanyi lagi ya kan. Palingan misalnya kaya kemaren ada mau menjelang pilkada. Kemarin aku nemenin si calonnya ke berusukan. Gitu udah. Cuma dadada aja. Iya. Gue cuma bisa nggak lihatnya. Dadada aku ternyata oponor. Dadada dadada, bid masuk. Emang minta dulu ya Kak ya. Ya Alhamdulillah ada aja yang di kerjain gitu ya. Jadi. Apa namanya. Walaupun tidak se-dahsyat ya waktu sebelum Covid. Ya. Nah. Tapi Kak. orang kan sekarang ini pada takut ya kak ya untuk keluar gitu ya karena ah enggak ah takut covid nanti kalau terkena covid apalagi udah usia gitu bukan berarti usia dia tua loh guys enggak enggak ini kak Oji ini walaupun udah ada usia tahun ini berapa kak usianya? tahun ini saya 58 58 menjelang masuk ke 59 tuh gila kan guys ini umur 59 aja ini masih 58 aja bisa tampil bugar seperti ini tanya deh lu mendingan guys jadi gini tidur paling penting tidur itu jangan membawa hati dan wajah yang kotor dan pikiran yang kotor maksudnya gini lu mau tidur ya bersihin wajah juga baru tidur karena itu tadi tidur itu penting banget kedua juga namanya orang hidup pasti adalah masalah misalnya kayak gue nih tiap bulan ditagih tukang kerusi oh nooo itu kan masalah aja itu kok udah gak sanggup lagi mikir yaudah besok aja gitu jadi pokoknya tidur tuh harus tidur gitu sama juga makan juga dijaga gitu maksudnya lu boleh makan apa aja tapi kalau udah malem ya kurangin ukuran bertambah dong sekarang dulu dari es iya sekarang lars lars gimana lars jadi gini paling penting itu enzim yes nah jadi kita tuh kenapa perlu makan buah perlu makan sayur yang mentah-mentah gitu ya itu enzim karena gini manusia itu gue kenapa jadi kayak pakar pakar kesehatan ya tapi bener banget jadi gini manusia itu kalau misal kekurangan vitamin gak apa-apa tapi kalau kekurangan enzim ya inalilahi kalau gue sih bukan kekurangan enzim ya kak ya kalau gue kalau kekurangan duit gue pusing mati tapi ya segala sesuatu itu kita harus bersyukur dan atas berkatnya itu yang paling penting maksud gue karena gini guys gue selama kenal dengan Oji Saputra ini ya gue lihat itu dia tidak pernah menampilkan sesuatu yang sedih gitu ya selalu kalau kesemukan gitu ciri khas banget karena kok udah kok udah di tempat tidur gue menang lagi gak ada nomor nih ya kak ya jadi single mother single papa it's different situation kak oji kak oji satu lagi kan mungkin dulu kak oji pada saat jamannya kan legend banget nih orang siapa sih yang gak tau gitu nama film si manis jebatan ancol sampai sekarang itu pun filmnya juga di masih di apa diperbahari lagi dengan versi yang baru ya saya mengalami enam si manis ya bener lu tau dong kalau udah mengalami enam si manis itu berarti berapa generasi guys generasi or the lama or the baru or the covid iya jadi mulai dari dia pematasari popi farida kiki fatmala suci indah sari dewi persik terakhir indah permatasari gila ya guys ya itu sama mereka itu masih hubungan baik ya kak kalau madhia permatasari sama kiki fatmala sama suci indah sari yang intens masih dengan hari ini intens kak ini kan pokoknya siapa sih intinya itu yang tidak kenal oji saputra dari dulu sampai sekarang kalau gue lagi jalan sama dia aja nih misalnya kita ke mal atau misalnya di tengah jalan eh itu kan oji saputra pada minta foto segala macem gitu ya sebenernya gitu itu gak gampang nah itu yang mau gue tau kak karena gini penggemar itu adalah segalanya maksudnya mereka itulah menjadikan kita seperti ini jadi konsep tentang penggemar itu saya maintenance banget gitu misalnya kayak di ig kayak di facebook itu saya gak pake admin saya langsung saya jawab sendiri jadi kan mereka jadi kan senang gitu ya kan tanpa ada asisten iya karena saya berprinsip semakin banyak kenalan semakin banyak kemudahan betul semakin banyak relasi semakin banyak tung 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 duit masuk ya happy 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 mengatur sampai bener-bener ya guys ya memang ini pengakuan dari beberapa teman-teman dari keketan kalau setiap dia tanya lu kenal baik ya dengan oji saputra ya bukan lagi gitu kan dia sahabat aku sekaligus sebagai kakak aku juga gitu kan ya dan kayak ini ya kayak apa namanya sama apa perangku sama lem kapan ya kak bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi selalu keluar negeri bareng iya ini keren banget dan gini banyaknya orang bilang itu oji saputra itu baik banget ya masih ada ya sampai sekarang ini loh guys ini orang ini mereka terlalu ini dengan film gue kali ya kan di film gue jadi setan niruajim kan kak sekarang kegiatan kakak selain tadi pergi-pergi ke luar kota apa lagi kak yang kakak jalanin sekarang make up masih make up sekali-sekali kayak tadi itu kan kebetulan aku waktu dia bikin video clip aku yang make up-in wah itu kasih-sasih kakak ya itu aku yang make up-in tau sendiri kan Tata Lim Tata Lim itu kan adik sepupu saya jadi kalau udah minta itu gak bisa merengatnya bisa 2 hari 2 malam jadi isi saya akhirnya iya i do terbongkar lah tau Tata Lim gitu karena Tata itu kan dari kecil sama aku iya jadi memang dia tuh satu anak yang dibiasa manja dari kecilnya gitu jadi ya dewasa teranja-anja terdateng loh orangnya terdateng loh nah terus kak gini ya hobi shopping masih? itu kekurangan saya oke saya paling suka kalau apalagi kalau udah diskaun ada kadang-kadang sampai rumah itu aduh ngapain ya gue beli kayak gini ah wakaf kak masa pandemi seperti ini gitu kan ini kan banyak orang mengeluh apalagi artis-artis juga pada banyak yang mengeluh gitu kan ya ya aku percayalah dengan Oji Saputra ini dia bisa memanis segala sesuatu bisa menjadi lebih baik gitu kan ya kak masalah job tentu berkurang ya kak berkurangnya banget nah terus gimana kak? kalau saya punya keyakinan aja keyakinan karena kalau menurut agama saya ya itu Allah udah bilang akan keberikan engkau sedikit ketakutan untuk supaya kau mengingatkan aku jadi kita dikasih kenapa kita dikasih sedikit cobaan seperti ini supaya kita lebih dekat dengannya gitu loh betul jadi kan kayak saya misalnya sholat itu kan bosen Tuhan juga dengarnya ya kan Allah kan bosen nah jadi saya tambah lagi ayat-ayatnya doa-doanya saya tambah lagi terus ini bukan Ria ya cuman berpagi pengalaman aja iya dong harus dong kayak gue ganti namanya ustadz alji amin kalau menurut saya hikmahnya tuh disitu dan kita tadinya di zona aman menjadi lebih kreatif lagi kan jadi kan kita biasanya ini yang kita kerjain tentu dikasih cobaan seperti ini kan otak kita berputar gimana supaya menghasilkan uang jadi kita oh gue mesti begini oh gue mesti begitu jadi hikmahnya banyak banget jadi kita gak perlu takut ini sementara kok gak ada yang sesuatu tuh yang kan juga sering kan misalnya mengalami kayak bencana seperti ini gitu misalnya ada dikasih apa kayak virus apa virus apa gitu ya kan itu sebenarnya Allah tuh lagi Tuhan kita gitu ya sedang menunjukkan bahwa ini gue lagi mencoba enggak membuat sesuatu jadi dia update terus gitu ya kan dia cobain kita terus ini bagaimana ini bagaimana nah guys karena kan tau ya kalian-kalian kan tau ya bahwa Oji Saputra itu menjadi setan menjadi hantu itu hanya di film hanya di TV kalian doang tapi sejujurnya ini adalah Ustadz Oji Saputra amin amin ini hatinya seperti ini guys gue udah kayak mama daddy dakwa dakwa jadi gitu jadi kita gak perlu takut yang penting kita percaya pasti di semuanya ini dibalik semuanya ini ada hikmahnya betul betul Kak Oji betul Kak Oji ini waktunya kita udah gak lama gitu kan ya Kak Oji boleh gak sampaikan pesen-pesen mungkin kepada sahabat-sahabat keketan semuanya gitu ya nah buat Kak Oji inilah dia sahabat aku yang memang aku lihat ini benar-benar apa namanya happy banget kalau ngeliat dia iya buat kalian semua ya gak usah takut gak usah parno menghadapi pandemi seperti ini karena itu seperti saya bilang tadi pasti ini dibalik ini ada hikmahnya kita boleh was-was tapi jangan parno gitu ya kan tetap mesti menjaga prosedural protokol kesehatan gitu pokoknya kita jaga jarak terus kita jaga jarak kok Oji gue udah minggir-minggir begini ya gue udah minggir-minggir minggir-minggir mana gak pake masker lagi masker itu penting banget pokoknya hal-hal yang paling apa namanya paling ini sekali sensitif banget iya gitu itu yang saya jaga nah guys sebelumnya ya sebelum kita ngobrol-ngobrol seperti ini gitu ya sebelum kita podcast seperti kayak gini gue itu udah swab dulu tadi dan Oji Saputra juga udah swab jadi makanya kita berani untuk podcast seperti ini iya gak sih kak iya kakak sebelum kita tutup nih ya dalam acara podcast aku kalian mau tau dong mau denger dong suara hitsya Oji Saputra iya iya lagu yang paling fenomenal gue nyanyiin ya iya kata cerita diantra berantah si tuyul yang mau bersidang si ucil tuyul yang suka melawan mencuri tak mau dia nah nah itu dia itu lo tau gak itu waktu jaman gue kecil tau lagu itu kalau gak salah waktu gue SMP atau SD kelas 6 ya gue lupa deh oke guys thank you banget sekali lagi untuk Oji Saputra yang sudah bisa hadir di dalam youtube channel gue terus untuk selalu mengikuti youtube channel Keketan dan juga jangan lupa untuk selalu subscribe like dan komen dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya guys thank you Kak Oji boleh dong boleh dong jangan lupa juga subscribe gue punya youtube Oji Saputra official ya jumpa ya saya tunggu dan jangan lupa juga guys untuk selalu support Oji Saputra ya dimanapun juga kalian berada kalian mau make up boleh nanti minta nomor teleponnya sama aku kalian butuh hiburan-hiburan yang membanggakan dan membangun boleh juga nanti hubungin aku walaupun gue bukan manajernya tapi hanya passing by aja gitu ya kalau mau hubungin Tatali nanti gue kasih lagi kontaknya ya gak sih guys oke Kak Oji terima kasih banyak aku yang terima kasih untuk kedatangannya sampai ketemu lagi ya di episode yang berikutnya oke siap oke inilah dia Oji Saputra hahahaha hahahaha